Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai Pembuatan grafik di Microsoft Word Dalam pembuatan skripsi ataupun laporan lainnya Sering kita membutuhkan adanya penyisipan grafik semacam ini Sebetulnya untuk membuat sebuah grafik di Microsoft Word Cukup sederhana Nah disini yang jelas setelah kita persiapkan datanya Misalnya adalah ini Untuk menyisipan grafik kita tinggal insert disini Klik insert Pilih cat Ini cat Pada grafik terdiri dari berbagai macam grafik Ada grafik kolom, line atau garis, lingkaran, bar Grafik batang, area dan sebagainya Disini saya akan memberikan materi tentang salah satu grafik Soalnya grafik-grafik yang lainnya itu sebanding Untuk mudah dipahami Yang paling pertama saya bahas adalah Mengenai grafik kolom Bentuknya seperti ini Nah jika sudah memilih bentuk kolom Dan bentuk kolom itu ada yang seperti ini Ada yang bentuk kolomnya Tiga dimensi Nah saya coba yang tiga dimensi Oke Inilah sekarang muncul grafik dan contoh angka Sedangkan angka yang dimunculkan ini sekarang ini Sama sekali tidak terkait angkanya dengan grafik yang akan kita buat Ini cuma contoh saja yang disini Bawaan dari Microsoft Wordnya Berarti untuk membuat sebuah grafik di Word Yang pertama jelas kita mempersiapkan data yang akan kita buat grafiknya Nah disini ada Contohnya ada kategori dan seri Kategori dan seri Kategori adalah objek yang mau dibuat grafiknya Sedangkan seri adalah nilai Ataupun naik turunnya Kategori tersebut Akan saya contohkan satu persatu Untuk membuat data grafik di Word Sebetulnya caranya cukup mudah Disini tinggal insert Cat Ini Pada cat kita bisa memilih macam-macam catnya Disini akan saya coba membuat grafik batang Atau grafik kolom Langsung kita klik ok Disini langsung muncul grafik Langsung muncul grafik dan angka grafiknya Angka yang akan dibuat grafik ini Cuma angka contoh Bukan angka yang sebenarnya yang akan kita buat Untuk memasukkan angkanya Kita bisa memasukkan secara manual Dengan menulis secara manual Misalnya laptop ini Dan seterusnya termasuk angka-angkanya Kita juga bisa dengan cara meng-copy Jika data itu sudah kita siapkan Misalnya ini Ini Akan saya copy Misalnya ini Tekan ctrl c untuk meng-copy Taruh pada Lembar Catnya Kemudian kita paste dengan menekan ctrl v Mengoperasikannya sama seperti mengoperasikan Excel Maka disini langsung muncul Catnya Dari angka yang sudah kita buat ini Ini adalah grafik dari angka yang kita buat Nah disini Pertama adalah laptop Yang biru adalah januari Orang februari Abu-abu maret Dan kuning adalah april Nah ini Inilah data dari Grafiknya Seandainya angka pada grafiknya kita rubah Misalnya dari Laptop Bulan april Ada peningkapan penjualan sampai 30 Ini 30 Otomatis disini juga menyesuaikan jadi 30 Saya enter ini Otomatis disini juga menyesuaikan 30 Begitu juga yang lainnya Nah ini saya kembalikan saja Berarti apapun yang tercantum disini Grafik selalu mengikuti angkanya Untuk menutup lembar grafik ini Lembar kerjanya kita tekan saja tanda close ini Nah grafiknya sudah tertutup Nah sekarang kita bagaimana mengoperasikan grafiknya Grafik pada saat kita masukkan Dia itu posisinya Pada wrapping Ini Ini masih in line with tag Agar mudah digeser Kita bisa merubahnya menjadi In front of tag Nah disini sekarang in front of tag Agar mudah digeser sekarang Sekarang kita membahas mengenai Grafik itu sendiri Untuk mengedit grafik Kita aktifkan grafiknya seperti ini Kita klik design Ini design Atau kita dengan cara mendouble click Double click Klik-klik Disini kita punya 4 buah grafik Yaitu grafik perkembangan laptop Desktop Printer Dan scanner Untuk merubah jumlah Nah disini kita double click Setelah itu pada Angkanya Misalnya ini Pada laptop Ada peningkatan penjualan Di bulan April ini Misalnya jadi 30 Maka dia juga akan naik jadi 30 Saya andu dulu Disamping grafik tentang barangnya Ini laptop Desktop Printer Dan scanner Kita juga bisa merubah Posisinya Misalnya dari Grafik per Barangnya Jadi per bulannya Biasa kita double click terlebih dahulu Disini Untuk mengedit Kita pilih select Data Untuk merubah Posisinya Kita select data ini Untuk merubah Grafik Dari barangnya Menjadi bulannya Ini kita pilih switch Row Atau kolom Bisa disini Bisa juga disini Kita akan mengacu pada Perkembangan per bulan Berarti kita pilih switch Diganti menjadi Perkembangan per bulan Januari, Februari, Maret, April Dan seterusnya Maka disini juga Berubah menjadi Grafik Datanya Per bulannya Grafik penjualan Bulan Januari, Februari, Maret, April Dan seterusnya Mungkin juga Pada select data ini Saya double click lagi Kita cuma mau melihat Penjualan Laptop Nah inilah Ini Keaktifannya Kita Cantangnya kita Hapus pada yang lain Oke Maka disini cuma muncul Penjualan untuk Laptop Begitu juga untuk Yang lain Oke lagi Begitu juga bulannya Misalnya kita cuma mau melihat Untuk bulan April Berarti Januari, Februari, Maret Kita offkan Oke Berarti penjualan untuk Bulan April Adalah Seperti ini Laptop tertinggi Layout Atau tampilan pada grafik Juga bisa kita Merubahnya Pada quick layout Kita pilih salah satu Kita bisa membuat Judul diatasnya muncul Seperti ini Dan keterangannya Di sampingnya Untuk merubah judul Itu sama seperti Checkbook Berarti kita tinggal Klik saja Kemudian kita Ganti judulnya Begitu juga Tipe-tipe lain Bisa kita coba Disini Jika judulnya Di atas Dan masing-masing Angkanya dimunculkan Begitu juga Yang lain Angkanya dimunculkan Disini Untuk layout 5 Angkanya Berurutan di bawah Berarti untuk Menampilkan cat Itu tergantung Selera kita Mau yang seperti apa Agar angkanya muncul Berarti ini Terus cara Memunculkan tampilan Atau Layout Disamping judulnya Disini ada Sumbu X nya Atau X title Juga bisa kita Rubah Ini tinggal kita Edit saja X title Diganti misalnya Jumlah Untuk mengedit Layout Kita juga Bisa merubah Tipe grafik Dengan memilih Salah satu Tipenya disini Agar tampilan Lebih banyak Kita klik Panah bawahnya Misalnya kita Mau pilih Yang bentuk Berwarna Seperti ini Ataupun Bentuk Tiga dimensi Seperti ini Itulah Tutorial singkat Mengenai Cara Membuat grafik Dan Mengoperasikannya Untuk Tutorial Tutorial Excel Lainnya Bisa Teman-teman Lihat Pada channel Komputer Mendoan Terima kasih Telah menyaksikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati